Ngerjain penipuan online dengan skema part time Yang kerjaannya cuma disuruh follow, like, dan screenshot aja Jadi sekarang tuh marah banget temen-temen Penipuan online yang katanya tuh kerja part time Yang cuma disuruh nge-like, follow Tiba-tiba dapet duit coy Gue sempet ngebaca di twitter itu banyak banget yang ketipu Sampai habis puluhan juta coy Gimana sih caranya? Dan hari ini gue ngerjain orangnya langsung Kayak mana ngerjainnya? Tonton videonya sampai habis Oke, jadi kemarin banget Ada orang tiba-tiba nge-chat gue ya kan Ini chattingnya coy Assalamualaikum katanya Waalaikumsalam dengan siapa? Nah dia ngejelasin deh tuh skema itu ya kan Dengan imbalan bisa mendapatkan 10 ribu sampai 2 juta dalam setiap harinya Bayangin coy 2 juta sehari dikali 30 hari Berarti 60 juta dalam sebulan Wow, ya kan? Ini akan ada komisi awal sebesar 30 ribu rupiah Dan kita pura-pura gak tau aja Gimana caranya? Dan dia ngejelasin Intinya cuma disuruh nge-like dan follow aja Nah, ini dia langsung ngasih contohnya guys ya Kita disuruh nge-like dan follow 3 video tiktok ini coy Contoh gue lakuin Gue kirim SS-nya ke dia Ya kan? Dan selanjutnya Dia minta data lengkap kita coy Untuk dimasukin ke grup telegram Kira-kira kenapa telegram? Kalau menurut persepsi gue Kenapa telegram? Karena dalam telegram ini Itu ada grup yang dimana Kita tidak bisa melihat anggota grup tersebut Berbeda dengan WhatsApp Kalau kita masuk grup WhatsApp Kita bisa melihat anggota-anggotanya Dan kita bisa menanyakan ke anggota tersebut Apakah pekerjaan seperti ini penipuan atau tidak Oleh karena itu Si penipu ini pinter menggunakan telegram Agar tidak terdeteksi coy Dan dia nanya kayak misalkan nama lengkap gue Pembeli telegram atau enggak Umur Pekerjaan Dan gajinya mau dikirim lewat mana Wow Dan gue bilang Nama gue 36 Eh nama gue 36 Umur gue 36 Telegram punya tapi nggak aktif Pekerjaan jaga toko Ya kan? Dan selanjutnya Dia nyuruh gue buat nge-chat adminnya di telegram Dan memberikan kode Entah kode apapun itu Nggak jelas coy Dan udah gue chat di telegram Ya kan? Langsung dia bal cek telegramnya aja Dan ini di telegramnya coy Ya kan? Ini udah gue chat Dan dia tiba-tiba nyuruh buat nge-save kontaknya Tapi entah itu buat apa Atau kok buat Biar bisa di-invite ke grup Atau gimana Gue kurang paham juga Dan selanjutnya Dia minta Kita isi data teman-teman ya kan? Dan gue nanya kapan gajiannya nih coy Dan selanjutnya Dia nanya lagi nih Untuk nomor rekening Yang pengen di transfer kemana Buat gajian pertama yang 30 ribu Dan gue kasih nomor Gopay gue Dan selanjutnya Dia nyuruh konfirmasi Kalau misalkan ada dana masuk Tolong konfirmasi Dan ternyata Dananya benar-benar masuk Sebesar 30 ribu Ke akun Gopay gue coy Nah ini dia buktinya Dan disinilah inti Daripada intinya teman-teman Kalau misalkan kalian Mendapatkan penipuan Dengan jenis serupa Kalian boleh langsung aja Ikuti prosedurnya Tapi 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 Jangan sampai Kalian memberikan data Rahasia Memberikan data informasi Diri kalian Dan Jangan sampai Kalian Transfer uang Sepeserpun Jangan sampai Transfer uang Sepeserpun Ke orang tersebut Karena nantinya Kalian akan disuruh Menyelesaikan Misi Permisinya Yang dimana Semakin tinggi Misi kalian Akan mendapatkan Semakin banyak Komisinya Dan kalian juga Akan deposit Uang Semakin banyak Kepada orang tersebut Dan seran dari gue Ketika kalian Sudah menerima Pembayaran pertama Mendapatkan Pembayaran pertama Langsung Udahan aja Jadi Sepenipu ini Biarin dia Transfer ke kita dulu Dan ketika Penipu ini Menyuruh kita Untuk deposit Menyelesaikan Misi-misinya Tugas-tugasnya Kalian Jangan Pernah mau Teman-teman Karena itu Langsung Penipuannya Coy Yang dimana Kok kalian Deposit uang Sebanyak-banyak Kepada orang tersebut Uang kalian Akan Dibawa kabur Dan Menghilang Orangnya Coy Gokil Nah Ini dia itu Nyuruh gue Buat nyesekan Misi-misinya Di tahap-tahap awal Dan ini gue Di-invite masuk Ke grupnya Dan di grupnya Nanti kita bakal Lihat ya guys Spesial banget Coy Nah ini gue Udah coba Buat Ngejelasin Ke dia Bukan ngejelasin Ngeasih tau ke dia Nah ini gaji Belum masuk Ini masih belum masuk Tolong tunggu Nah ini udah masuk Pas gue cek udah masuk Sekitar jam setengah Satuan Nah habis itu Selanjutnya Gue naik ke dia Bagaimana cara Menyelesaikan misinya Coy Oke Ini udah dibawa sama dia Dan dia Ternyata nelfon Gue berkali-kali Teman-teman Nelfon lewat biasa Nelfon lewat Telepon biasa Maksudnya sama Nelfon lewat Telegram juga Ya kan Dan ketika Dia nelfon lewat Telepon biasa Dia mengaku Mengaku dari Mitra toko Oren Menyuruh gue Untuk menyelesaikan Tugas-tugasnya Katanya Dan gue pura-pura iain aja Biar cepat selesai Ya kan Nah sepertinya Contohnya guys ya Kalian cuma disuruh Ngefollow dan nge-like Abis itu Kalian disuruh screenshot Dan kirim buktinya itu Ke dia guys ya kan Nah ini gue disuruh Ngelakuin 12 tugas Ya kan Nah ini guys Tampilannya guys ya Mohon-mohon Ini agak cepat Kita nih guys ya Soalnya agak poyang juga nih Dan ini udah gue kirim 6 baru 6 sih coy Dan ini udah 12 nih Ya kan Ini masih belum gue balas lagi Sekarang gue udah capek Ngeladainnya cuy Nah ini kita masuk ke grupa Temen-temennya Ini nama grupa itu Latihan tugas Yang dimana Dia memiliki 605 member Dan sebelumnya Ini 800 membernya Sekarang tiba-tiba Jadi 600 member Gue gak ngerti Kenapa berkurang Sebanyak itu Dan ya spesialnya Temen-temen Ketika Di telegram ini Gue tuh gak bisa Ngeliat anggotanya Siapa aja coy Kita bisa melihat Kita bisa melihat Anggotanya Siapa-siapa aja Ya kan Jadi ya Dengan senang hati Dengan mudah Tinggal Ngasih link aja Dan ngasih tau Ada reward Sebesar 10 ribu Dalam setiap tugas Temen-temen Gokil banget Contoh ya For example Kita kasih coba Satu contoh Nah ini Gue coba Kalo satu video Yang dimana Kalian Cuman tinggal Disuruh nge-like Sama follow aja Dan video juga Gak jelas coy Video-video Tidak jelas Video-video Maksudnya Video-video Kayak jualan-jualan Kayak gini coy Ini akunnya Beranekaragam Ada banyak banget Akunnya coy Disuruh nge-follow Nge-like Dan di screenshot Disuruh kirim Ke orang yang tadi coy Nah jadi penyimpun Seperti ini Udah banyak banget Dan sudah sangat-sangat Merajalela Temen-temen Saran dari gue Buat temen-temen semua Jangan pernah Jangan pernah Mau deposit Ya Jangan pernah mau deposit Ke orang tersebut Dan jangan pernah Ngasih data kalian Yang sebenarnya Ke orang tersebut Nah temen-temen semua Jadi penyimpun Seperti ini Lagi marak-maraknya Dan lagi banyak-banyaknya Sekarang di Indonesia Dan saran dari gue Buat temen-temen semua Jangan pernah Mau deposit Sepeser pun Ke orang tersebut Karena Kalau kalian Sudah deposit Kalian akan terbawa Nafsu Yang dimana Kalian akan mikir Kayak Aduh sayang banget Nih lo deposit Sekian juta Dan kalau misalkan Nggak dilanjutin Itu bakal hilang semua Tetap guys Mau kalian lanjutin Nggak lanjutin Depositnya Uang kalian akan Hilang di bawah kabur Sama orang tersebut Jadi jangan pernah Deposit Sepeser pun Ke orang tersebut Dan jangan juga Kalian memberikan Data informasi Pribadi kalian Seperti kartu identitas KTP Alamat kalian Nama lengkap kalian Dan lain-lain Jangan pernah Kasih data lengkap Kalian ke orang tersebut Dan kalau kalian Pengen ngerjain Kayak gue Mungkin kalian bisa Ya begitu guys Tunggu orang itu Transfer beneran Ke kita Dan kita langsung Hilang aja Sesuka hati kita Jangan balik lagi Ke orang tersebut Dan jangan melakukan Apa yang orang tersebut Katakan teman-teman semua Karena jujur Ada beberapa orang Yang mungkin ketipu Dengan kasus tersebut Ya teman-teman ya Gue sempat ngebaca Beberapa postingan Di twitter Ada orang yang rugi Sampai belasan juta Hingga puluhan juta Yang dimana Dia udah terbawa nafsu Dengan hal tersebut Jadi dia tuh Memainkan Apa ya Kenafsuan seorang Manusia gitu guys Ketika manusia Sudah diberikan Sebuah kesempatan Udah ditransfer nih Jadi dia tuh Bakalan transfer kita duluan guys Dengan hal yang cuma-cuma Transfer kita Agar kita percaya Bahwa Orang tersebut Benar-benar Menggaji kita Teman-teman Sehingga Kita akan percaya Sama orang tersebut Dan akan deposit Sebesar Uang yang Dia inginkan Untuk menyelesaikan Tugas-tugasnya Dan serangan dari gue Jangan pernah Jangan pernah Deposit teman-teman Oke Nah coba sekarang Teman-teman komen di bawah Kalian Pernah gak Menemukan Kasus penipuan Dengan hal yang serupa Seperti ini Atau Kalian Ngerjain Kayak gue juga Kalian Nunggu transfer Orangnya itu Masuk ke kita Habis itu Katanya Hilang Entah kemana Buat kalian yang Udah pernah Melakukan hal-hal Kayak gini Coba langsung Comment di bawah Atau Teman-teman Semua Pernah menemukan Modus penipuan Dengan cara yang lain Nah Teman-teman Boleh nih Langsung aja Kirim ke DM Instagram gue Di Nanti kita akan Bahas tuntas Agar Kita bisa Memberikan informasi Kepada Hal layak luas Agar tidak banyak Orang tertipu Dengan Modus-modus Pernipuan Seperti itu Guys Oke Terima kasih Buat teman-teman Semua Udah pengen Tonton video Sampai habis Jangan lupa Buat di like Comment Share And subscribe Thanks for watching And see you next time Bye